Intro Terkait dengan pengungkapan kasus tindak bidana pengoroyokan Bagaimana dalam pasal 170 KUHP Terjadi pada tanggal 30 Mei di TKP Jalan Tunjungan Surabaya Yang mana pada saat itu korban dengan inisial way Naik motor dan duduk santai-santai di Jalan Tunjungan Pada saat itu juga muncul serombongan pelaku yang melaksanakan konvoy Menggunakan kendaraan roda 2 Yang mana sebelumnya mereka melakukan kegiatan menonton acara musik Di lapangan Godam Brawijaya Setelah itu mereka ubah dan berkumpul di SPPO dan melaksanakan konvoy Pada saat melintas di Jalan Tunjungan Para pelaku menemukan korban Dan langsung turun Memberikan salam Shinzo Dan seketika itu juga Pelaku secara beramai-ramai Turun, mengejar, dan melakukan penganean Ada yang memukul Ada yang menendang Ada yang menarik baju Dan ada yang menggunakan alat yang ada Di sekitar lokasi kejadian Seperti ini menggunakan tong sampang Yang warna merah itu Akibat dari kegiatan dan kejadian tersebut Korban mengalami luka Dan akhirnya membuat laporan kepada SPKT Polrestabur Surabaya Berangkat dari laporan tersebut Tim dari unit Jatandas Satreskrim Polrestabur Surabaya Bersama dengan unit reskrim dari Polsek Genteng Melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan Baik mendalami terhadap keterangan korban Maupun saksi-saksi di lapangan Juga mendalami secara Analisis IT Yang ada di lapangan Setelah melakukan pendalaman Dengan mencocokkan keterangan-keterangan saksi yang ada Akhirnya mendapatkan titik terang Terkait dengan Identifikasi para pelaku Dan di hari yang ketiga Dan keempat Para pelaku berhasil Kita lakukan pengamanan Baik Kelepotan yang ada Juga barang bukti Yang digunakan Termasuk pakaian-pakaian yang tadi Kita gunakan Atas kejadian Dari tersebut Para pelaku Kita bersangkakan Pasal 170 Dengan ancaman Hukuman 5 tahun Tersangka yang kita amankan Ini jumlah 9 orang Namun yang kita tampilkan Ada 7 Ini 2 di bawah umur Ini merupakan tergabung Dalam salah satu oknum Berguruan jilat Ya Oknum berguruan jilat Barang bukti yang kita amankan Disini ada Sepeda motor Pario merah dan pario putih Juga ada Bukti rekaman CCTV Ini pernah viral Ya Sudah lihat Juga ada beberapa pakaian yang digunakan Sesuai dengan Keterangan CCTV Gambar CCTV yang ada Ini pun topi Juga yang melembak tong sampah Ini ada Tong sampahnya ada yang warna merah Kejadian-kejadian yang berkaitan dengan Peguruan jilat Kita sudah melakukan beberapa langkah Strategi Baik dengan Ipsi Dengan ketua ranting peguruan Sudah membuat deklarasi Bikin sepakatan Ini semata-mata untuk Kita sama-sama menjaga Semua anggota peguruan Supaya bisa lebih tertib Bisa menjiwai Sebagai Pendekar yang Memiliki rasa perdamaian Yang menjaga Kota Surabaya ini Selalu aman dan nyaman Mungkin itu beberapa hal Yang dapat kami sampaikan Terima kasih Monggo silahkan Pelaku Melihat ada Korban Yang diduga dari Perguruan yang lain Mereka Ini adalah Oknum dari Perguruan Winongo Pesawi Winongo Dari wilayah sini aja Ini ada yang dari Cidu Harjo Mojombang Mojokerto Jadi ini memang Mojokerto Mojokerto